Selamat datang di channel Kangpah Di video ini saya akan bagikan tutorial Cara membeli paket Kartu Bayu atau membeli paket Internet Bayu dengan pembayaran Melalui BRI Mobile Banking Atau aplikasi Brimo Bagaimana caranya? Namun sebelum lanjut silahkan subscribe dan nyalakan Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kangpah. Oke pertama-tama Kalian tentukan dulu Mau beli kuota yang Berapa teman-teman? Disini saya mau beli Yang harga Rp75.000 Dengan Total 20GB Kita contohkan Lagi ya teman-teman Nah kalian ke posisi ini Pastikan kalian sudah login Di aplikasi Bayu Kemudian kalian pilih Uplan setelah itu kalian scroll Ke bawah pilih special buat kamu Nah kita bisa pilih Disini kuota mana yang ingin kita beli ya teman-teman Nah disini saya beli yang ini Kemudian kalian centang dan ada garis panah di sebelah kanan bawah Setelah itu teman-teman Nah Tentukan pembayaran melalui Berarti apa disini Nah berhubung sini saya buat tutorialnya untuk BRI mobil banking yaitu aplikasi Blimo Kalian pilih yang BRI seperti ini teman-teman Kemudian kalian lanjutkan pembayaran Nah setelah lanjutkan pembayaran kalian akan mendapatkan virtual account berhubung saya sudah Melanjutkan pembayaran saya akan melihat yang ingin saya bayar ya teman-teman Kesebelah pocok kanan atas Kemudian transaksi Nah kalian bisa menemukan ID transaksi atau virtual account disini kalian bisa salin Setelah itu kalian pergi ke aplikasi Blimo Atau aplikasi mobil banking BRI Nah paling atas ternyata Nah kita disini kembali dulu ya Ini hanya sebagai contoh dulu Pastikan kalian sudah login di aplikasi Blimo Setelah itu kalian pilih BRIVA Dan masukkan tambahkan transaksi baru Kemudian kalian salin Kemudian centang dan lanjutkan seperti ini Kemudian kalian konfirmasi pastikan saldo ini sudah cukup Untuk membayar pesanan kuota dari aplikasi Bayu yang kalian pilih tadi Konfirmasi Maka disini kita sudah dapat notifikasi bahwa sudah berhasil membayar Nah kita sudah membayarnya ya melalui mobil banking BRI Kita lihat ke Bayu terlebih dahulu Nah ini sudah sukses teman-teman Nah oke teman-teman kita lihat kuotanya Nah kuotanya sudah menjadi 25GB Tadi 4GB lebih Sekarang jadi 25GB Jadi sudah berhasil ya teman-teman Oke teman-teman itu saja tutorialnya Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya